Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai dengan yang ke-18 Penyembuhan pada hari sabat di kolam Bethesda Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang tumba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima seraminya dan di serami-serami itu berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab sewaktu-waktu turun Malkat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Mau kau kau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menuntutkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju ke dalam itu orang lain sudah turun mendalui aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu Hari ini hari sabat dan tidak boleh engkau menggul tilamu Akan tetapi ia menjawab mereka Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku Angkatlah tilamu dan berjalanlah Mereka bertanya kepadanya Siapakah orang itu yang berkata kepadamu Angkatlah tilamu dan berjalanlah Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah Lalu berkata kepadanya Engkau telah sembuh Jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk Orang itu keluar Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganyai Yesus Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat Tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk memenuhnya Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat Tetapi juga karena ia mengatakan Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian menyampangkan dirinya dengan Allah Terima kasih telah menonton!